Komponennya terdiri dari Yuk kita mulai. Pasang tiang ulir 11 cm pada bawahan lampu. Pasang pemberat, kemudian kunci dengan mur sampai terpasang kuat. Masukkan kabel power pada bawahan lampu. Siapkan kabel sambungan 150 cm dan masukkan ke dalam lubang di bagian tengah. Satukan kabel berdasarkan warna yang sama, kemudian tutup dengan penutup kabel. Kencangkan tutup kabel agar tidak lepas. Lakukan hal yang sama dengan kabel warna lainnya. Hasilnya seperti ini. Siapkan tiang ulir 60 cm. Posisikan bagian yang berlubang di bagian atas, kemudian putar tiang hingga terpasang dengan benar. Masukkan ulir penahan tiang. Siapkan tiang besi 70 cm dan masukkan ke dalam tiang 60 cm. Putar ulir untuk mengunci kedua tiang besi tersebut. Pasang mur besar silver ke dalam tiang dan putar hingga terkunci kuat. Siapkan besi segitiga dan pasang pada kerucut penyangga kristal. Kunci dengan baut pada setiap sisinya. Hasilnya seperti ini. Sekarang kita pasang alai di bulat kabel biru merah pada tiang lampu. Pasang juga kerucut penyangga kristal hingga menjadi seperti ini. Kemudian siapkan mur besar silver dan pasang untuk mengunci kerucut pada tiang. Siapkan mur besar silver yang terakhir untuk dipasang pada tiang dengan posisi seperti ini. Setelah semua terpasang dengan benar, pasang tiang besi 15 cm. Pasang alai di bulat kabel kuning dan dudukkan kristal bagian atas, lalu kencangkan dengan mur plastik. Sekarang kita sambungkan kabelnya. Kabel merah dan biru. Kabel kuning. Sambungkan kabel merah dengan satu kabel kuning. Tutup. Begitu juga dengan kabel biru, maka hasilnya akan seperti ini. Sudah selesai? Langkah terakhir pasangkan kristal dan pengait kristal. Pada setiap lubang yang tersedia pada kerucut penyangga. Pada setiap lubang yang tersedia pada kerucut penyangga. Pada setiap lubang yang tersedia pada kerucut penформmemis. Terima kasih.